ratu nendrati yang mendengar percakapan antara patih surolangi tegel samukta dan perwira baru yang mengajang seta itu merenung dan menimbang-nimbang mengkait-kaitan antara keterangan satu dan yang lain dan mencoba mencari tahu sendiri dengan pikirannya apa yang sedang terjadi di kepatian ampun ini mas ratu sama sekali saya merasa bahwa pengangkatan perwira bujang seta itu menjadi unang saya sedari dulu memilih orang-orang yang saya percaya untuk menjaga kepatian apakah saya salah bukan itu masalahnya paman patih memang kamu tidak salah mau mengangkat siapapun menjadi pengawalmu yang menjadi pemikiranku adalah kenapa begitu mudahnya pengawalmu dengan pengawal keraton begitu bertemu langsung bersih tegang bertempur karena itu suatu tanda yang tidak baik di dalam satu keraton kibadirta ini seharusnya saling bahu-membahu dan saling mendukung untuk mengamankan istana kenapa justru antara satuan pasukan satu dengan yang lain saling bentrok bukankah itu tanda yang tidak baik untuk peristiwa itu sekali lagi aku memohon ampun nih mas satu aku berjanji itu tidak akan terulang lagi ya sudah paman aku pegang kata-katamu jangan sampai pertigaan antara pasukan itu terjadi lagi kali ini cukup antara pekesamukta dan jangsita jangan sampai perwira-perwira yang lain melakukan hal yang sama itu bisa membahayakan persatuan diudirta ini sentika dawoni mas rato oh iya mas rato saya rasa semua sudah saya jelaskan disini jadi amba mohon diri oh iya paman terima kasih atas kesediaanmu untuk datang menghadapku dan sebaiknya sampai sang 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 prabuk kembali ke istana kau jangan jangan pergi kemanapun tanpa seizinku sendika davuh kustiratu saya mohon diri bekas kemudian kemudian mundur dulu silahkan paman batih kustiratu bujang seta mohon diri untuk mundur dari pasiban iya bujang seta bekas samota aku mundur dulu aku meminta maaf atas seten kalau soal itu sudah aku maafkan bujang seta tapi tetap aku masih ada pertanyaan pertanyaan yang ingin aku sampaikan padamu nanti di luar pasiban ini ya aku tunggu kedatangan di kepatian tegel samota lalu perwira pejang seta mengiringkan batih sulang mundur dari hadapan batu nendrati ampun kustiratu apabila pulih ampun matur disini setelah bujang seta dan hati surulang mundur baru saya sekarang berani apakah istirahatmu sudah mempercayai mereka maksud saya sebegitu sebegitu mudah kita mempercayai pada pengakuan yang sepihak itu padahal saat pertarungan itu aku terserang juga bukan aku berburuk sangka tapi aku melihat pemuda berkulit putih itu sepertinya menyimpan sesuatu rahasia yang ya firasatku tidak enak berkulit